mau semak bermalam disini sampai ini evakuasi selesai rencana kabarnya diri evakuasi kapan Pak nanti tadi informasi dari pihak alat berat udah informasi ke pengurus mobil tersebut dan pengurus tersebut nunggu informasi dari pihak bosnya gitu ada berapa orang Pak yang harus harus menunggu disini ini khusus untuk driver aqua kurang lebih ada 17-an selamat menikmati ini kita nunggu evakuasi dari daftar kan ada kecelakaan semalam jadi nunggu evakuasi dari pihak PT tersebut ini sudah sejak kapan Pak ada jam terapi yang lebih setengah 12 malam Oh berarti malam pas hujan deresan jeneng berarti sudah dari tadi Pak kecepat macetnya dari kemarin malam jam 11.30 itu melintas tidak bisa lewat kalau jeneng sendiri Pak itu dengan muatan apa Pak kalau saya sendiri mau ngambil air aqua ke Solo ternyata nggak bisa naik soalnya ini kan lalu lintas terhadang terhadang yang jam terkini muatan apa ini Pak ini muatan pasir silika ambil tuban tujuan bongkar jilacam berarti terus harus menunggu lama berarti ini mabu evakuasi dari pihak sehwe tersebut soalnya dari ini untuk evakuasi dari peko sih kan ada pesan peko untuk alat berat untuk harga dua menawarkan dan cuman tinggal nunggu dari keputusan dari yang punya kendaraan tersebut Pak ini berarti sampai tidur di sini atau gimana Pak tadi malam mau semal bermalam di sini sampai ini evakuasi selesai rencana kabarnya diri evakuasi kapan Pak nanti tadi informasi dari pihak alat berat sudah informasi ke pengurus mobil tersebut dan pengurus tersebut nunggu informasi dari pihak bosnya gitu hmm ada berapa orang Pak yang harus menunggu di sini ini khusus untuk driver aqua kurang lebih ada 17-an dan untuk mobil-mobil yang lain lebih banyak lagi soalnya ada gandengan atau damper dan mobil pasir kecil pasir banan ini berarti semuanya dari driver aqua ya Pak ya drivernya yang di sini driver aqua semua di sini yang ada 17 tombolnya dari dari mau ke sholot dan juga dari sholot ke arah itu oh berarti yang dari arah pro tadi juga ya berarti ya dari gua terlambat semua hmm waktunya sama Pak ke jebaknya macetnya ini sama ada yang dari jam setengah 12 ada dari jam setengah 23 ada yang dari tadi pacar itu kejadian laka tunggal tersebut eh berdasarkan informasi dari saksi-saksi di lapangan kejadiannya nanti malam antara jam setengah dua setengah dua untuk kronologis kejadian bahwa truk ini bermuatan material eh pasir kuarsa dan sebagainya dari arah utara ke selatan berhubung jalan ini yang tengahnya baru dicor akhirnya dia ambilnya nggak terlalu kanan karena hujan deras eh tanah ini labil sehingga dia tahu kanan merosok ke bawah tapi untuk kerugian tidak ada baik eh kerugian material maupun kerugian eh jiwa tidak ada untuk kemacetan dan yang dari arah prodati maupun dari arah kudus ya terima kasih berkaitan dengan kemacetan benarnya untuk kegiatan proyek ini jawari sudah dirapatkan oleh invasi terkait sudah dipersiapkan bahwa dari Pimpro sudah di diberikan masukan dari kami dari kepolisian untuk menyiapkan rambu di dari arah rokokan di posisinya ada di rambu untuk eh diarahkan kalau jadi hal seperti ini kemudian dari arah utara dari arah proliman barungan juga sudah diperintahkan untuk membuat rambu-rambu manakala terjadi suatu untuk rodi tidak bisa dilewati untuk pagi hari ini sudah bisa jalan untuk yang dari arah selatan maupun dari arah utara sudah terkondisikan jadi harusnya sudah sepi yang masuk paling hanya yang masuk dari selatan hanya warga-warga yang diundaan saja yang sama itu dialihkan ke mana undan untuk bisa melewati jalur ini yang mau menuju kelopokan dari arah kudus dari proliman sudah ada rambu-rambu petunjuknya ke arah demak bisa lewat karanganyar bisa lewat dempet begitu bisa lewat gajah kemudian untuk yang dari arah porodadi ke arah kudus diarahkan ke arah demak juga di arah kekleta oh godong itu ya kira-kira sampai berapa panjang indan untuk kemasetan yang di sini kemudian karena di arah utara sama selatan dari top ini untuk yang sudah kadung masuk yang berat-berat memang dia tidak mau putar tapi saya arahkan untuk terutama dan menunggu kemudian untuk yang kecil-kecil sudah mulai putar balik akhirnya antrianya tidak terlalu banyak dari arah utara sekitar sepuluhan truk besar yang menunggu di sana mesinnya jangan berusia mati yang dari ala seratan dari arah selatan yang kecil-kecil bisa balik kanan untuk yang besar juga paling sekitaran 10-15 kalau belum putar balik kalau putar balik berarti tambah sedikit kemudian dari pihak pemilih armada diperintahkan untuk segera evakuasi menurunkan muatan keramatan banyak nanti kalau udah diturunkan kita akan mencari truk sesama ini untuk tarik biar lepas dari perrosoan nah ditargetkan kapan dan bisa telaksana evakuasi ini dan kita minta secepatnya kepada pemilih armada nanti kalau ada kesulitan kami siap bantu untuk mencarikan tadi pagi sudah dicarikan derek tapi derek itu untuk kapasitas ini tidak kuat aja balik kanan oh iya 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 iya